Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian saya ingin membahas sedikit tentang pedoman pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Technologi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2022 ini penting karena ternyata kalau asumsi saya salah itu banyak sekolah yang masih beranggapan bahwa kurikulum 2013 itu jauh berbeda dengan kurikulum Merdeka padahal menurut pedoman ini kurikulum 2013 itu tidak jauh berbeda bahkan mirip dengan kurikulum Merdeka baik pembelajarannya maupun asesmennya oleh karena itu maka saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas pedoman ini agar di lapangan tidak salah kaprah jadi kita akan membahas dua materi pertama pembelajarannya kemudian asesmennya tapi dalam video kali ini kita bahas dulu pembelajarannya baru setelah itu kita akan membahas asesmennya baiklah kita akan mulai dengan prinsip pembelajaran kurikulum 2013 coba teman-teman perhatikan apakah prinsip pembelajaran ini sama, mirip, atau serupa dengan prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka mari kita simak bersama-sama prinsip yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan itu prinsip yang pertama sama kan dengan perikulum Merdeka contoh dari prinsip pembelajaran itu seperti apa? nah singkatnya misalkan pada awal tahun ajaran guru atau pendidik berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kesiapan belajar siswa tentang pencapaian sebelumnya bisa dengan cara dialog bisa dengan wawancara ngobrol kelompok diskusi kecil bisa juga dengan angket pokoknya semua kegiatan yang sesuai dengan dengan tujuan pencapaian itu sehingga pada awal pembelajaran guru memiliki data tentang kesiapan setiap siswa yang tentu saja berbeda contoh yang kedua adalah pendidik merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan contoh lainnya nih pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimumkan emosi positif nah sekarang kita simak prinsip pembelajaran yang kedua kemudian bandingkan dengan prinsip pembelajaran merdeka kurikulum merdeka maksudnya nah prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang kedua adalah bahwa pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat titik poinnya disana ya membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat nah bagaimana contoh implementasinya contohnya misalkan pertama pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan jadi setelah selesai pembelajaran itu dibiasakan pendidik itu mendorong siswa untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajarinya apa yang sudah dikuasainya kemudian apa saja yang menjadi hambatan dan kelebihan dalam pembelajaran itu kemudian contoh yang kedua misalkan pendidik itu senang-senang memberikan umpan balik secara langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan ini juga biasanya dilakukan di akhir pembelajaran kalau tadi kita yang mendorong supaya anak merefleksi diri kalau yang yang barusan itu guru yang memberikan refleksi secara langsung maksudnya tetap saja untuk mendorong anak untuk belajar lebih baik kemudian prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang ketiga adalah bahwa proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik itu prinsip yang ketiga bagaimana contoh dari implementasi prinsip pembelajaran ini pertama contohnya pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya misalnya ada yang pembelajaran berbasis inquiry pembelajaran berbasis proyek berbasis masalah dan yang paling penting adalah pembelajaran terdiferensiasi untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter ingat ya jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya diterapkan di kurukul merdeka kalau kelas 7 kalau SMP itu kelas 7 saja tetapi juga berlaku untuk kelas 8 dan 9 yang menggunakan kurikulum 2013 contoh implementasi yang kedua adalah bahwa pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan kepada siswa dan sumber inspirasi positif bagi siswa dan contoh implementasi yang ketiga adalah pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik atau memberikan apresiasi maupun koreksi itu ingat jadi dalam kurikulum 2013 sekarang ini juga harus merujuk kepada P5 maaf P4 profil pelajar Pancasila ketiga kalau P5 kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tapi ingat bahwa untuk menemukan kompetisi dan karakter ini maka pendidik harus merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan apresiasi maupun koreksi prinsip pembelajaran yang keempat adalah bahwa pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik yang melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra nah ini 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 saya kira penting sekali teman-teman sekalian bagaimana kita mengimplementasikan di sekolah nanti jadi Bapak Ibu Guru merancang pembelajaran sesuai konteks yang melibatkan orang tua dan komunitas gitu ya sebagai mitra nah bagaimana contoh implementasinya dari prinsip pembelajaran ini saya berikan beberapa contoh saja tidak semua yang pertama misalkan pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata lingkungan dan budaya yang menarik minat peserta didik jadi Bapak Ibu Guru harus memilah memilah dan memilih kira-kira materi mana yang sangat terkait dengan kehidupan mereka dan yang menarik bagi anak-anak contoh yang kedua adalah pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana terstruktur terpadu dan produktif antara pendidik dengan peserta didik sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan materi belajar contoh yang ketiga ini yang saya kira jarang dilakukan di sekolah mari kita bersama lakukan itu pendidik memberdayakan masyarakat sekitar atau memberdayakan komunitas organisasi ahli berbagai proposi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan mungkin selama ini kita melakukan ini hanya di upacara itu pun satu bulan sekali misalkan misalkan ketika upacara mengundang dari kepolisian terkait dengan peraturan lalu lintas mengundang dari alumni yang sukses terkait dengan belajaran yang sungguh-sungguh itu memang bagian dari ini tetapi mungkin intensitasnya yang harus kita tingkatkan supaya dalam pembelajaran yang memang bisa melibatkan orang-orang yang sangat kompeten dalam bidang ini maka kita coba untuk melakukan dan prinsip yang kelima adalah bahwa pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan contoh implementasi ini adalah bahwa misalkan begini nah pendidik itu berupaya mengintegrasikan kehidupan berkelanjutan atau sustainable living pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan kemudian alam sekitar masa depan bumi misalkan bagaimana kita harus menghemat listrik menghemat air mengurangi sampah dan mengoptimalisasi penggunaan energi yang selama ini menjadi masalah di kehidupan kita nah jadi teman-teman sekalian sekarang teman-teman khususnya para kepala sekolah di anggota MKKS SMP Kabupaten Lebak mungkin bisa menilai melihat bahwa prinsip pembelajaran kurikulum 2013 itu tidak jauh berbeda dengan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka oleh karena itu cara mengajar bapak ibu guru dan nanti itu berimbas pada assessment assessment kurikulum 2013 yang juga mirip atau serupa dengan kurikulum merdeka mari kita sama-sama pelajari pedaumannya mudah-mudahan dengan video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik yang dapat membangun kompetensi dan karakteristik pendidik maaf karakteristik pesetan didik terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh